Bukit Pemakan Manusia Jilid 36 Mereka telah salah menyangka, mereka mengira Kua Chun Sen dan Mao Tin Hang telah bertemu dengan San Tiong Lo Oleh sebab itu, setelah Tio Yok Sim memandang sekejap ke arah Cukatan dan Kang Tat, dia lantas bertanya Sebenarnya apa yang telah terjadi? Bagaimanakah keadaan yang sebenarnya hamba sendiri pun kurang tahu? Oleh sebab itu dipersilahkan Tian Ju sekalian berkunjung ke dalam ruang rahasia Cukatan segera bangkit berdiri kepada Kang Tat dan Tio Yok Sim katanya Kalau mesemang begitu, mari kita berangkat ke situ untuk menengok keadaannya Sementara berbicara, dia lantas mengulapkan tangannya dan menetahkan orang itu untuk berjalan lebih dahulu sebagai petunjuk jalan Yang dimaksudkan sebagai ruang rahasia adalah ruangan paling atas dari perahu loteng tersebut Bila mereka berada di situ, maka semua pemandangan di sekitar sana dapat terlihat jelas Apalagi bila ada orang yang mencoba untuk mendekati perahu, dengan jelas jejak mereka akan terlihat Ruang rahasia itu melupakan sebuah ruangan yang besar dengan daun jemela yang besar pula Setelah masuk ke dalam pintu, mereka segera menyaksikan Kua Chun Seng sedang duduk di atas pembaringan bersandar padi dinding ruangan Paras muka Kua Chun Seng ditutupi pula dengan selembar kain kerudung Tat kala melihat Tio Yok Sim sekalian bertiga berjalan masuk Dia segera menggerakkan badannya seperti hendak duduk, namun dia tak mampu untuk berbuat begitu Cuka Tanyar menyaksikan keadaan tersebut segera maju menyongsong ke depan sambil berseru Terhadap orang sendiri tak usah sungkan-sungkan, berbaring saja di tempatmu semula Sebaliknya Kang Tat segera berpaling kepada petunjuk jalan tadi sembari memerintahkan Turunkan perintah agar segenap anggota yang ada dalam perahu meningkatkan kewaspadaannya Siapapun dilarang masuk ke tempat ini sebelum memperoleh panggilan Orang itu mengiakan dan segera berlalu Kang Tat pun segera menutup pintu rapat-rapat Dalam pada itu, Tio Yok Sim telah maju ke depan menghampiri pembaringan kemudian tegurnya Sebetulnya apa yang telah terjadi? Apakah Tian Cu telah bertemu dengan musuh tangguh? Aai, tak akan habis diceritakan dalam waktu singkat Jawab Kua Chun Seng dengan suara lemah seperti tak bertenaga Tolong para Tian Cu sudi membimbingku untuk duduk sebelum pembicaraan dimulai Cuka Tan segera membimbing Kua Chun Seng untuk duduk bersandar pada dinding Lalu katanya Tian Cu, di mana majikan sekarang? Kua Chun Seng menghela nafas panjang Sekarang, majikan sedang terjebak Kang Tat sengaja menjerit kaget Kemudian teriaknya Apa? Dengan kepandaian silat yang dimiliki majikan Bagaimana mungkin dia bisa tersekak? Tio Yok Sim juga berlagak menjerit kaget Dah terjebak di mana? Berapa banyakkah jago lihai dari pihak lawan yang telan menjebaknya? Dengan cepat Kua Chun Seng menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya pelan Harap kalian bertiga jangan cemas Walaupun majikan terkurung namun untuk beberapa saat tak akan sampai membahayakan jiwanya Sebab pihak lawan bukan bertujuan untuk membunuh majikan Melainkan Tian Cu, harap kau utarakan saja hal-hal yang penting dengan kata paling ringkas tukas cukatan cepat Dengan lemah dan napas tersengal-sengal Kua Chun Seng menyaut Pada jarak beberapa li di sebelah kanan petau kita sekarang Berlewabuh sebuah perahu itulah majikan terkurung Oh oh oh, lantas berapa banyakkah jago lihai yang berada di atas perahu tersebut? Tanya Tio Yok Sim Isi perahu itu semuanya adalah kaum wanita Jumlahnya tidak jelas tapi dipimpin oleh seseorang yang dipanggil dengan sebutan Hou Jin Mereka tak lain adalah kawanan penjahat dari perkumpulan Ho Ho Kau Yang sudah sering melakukan banyak kejahatan semenjak puluhan tahun berselang Tergerak hati Kang Tat setelah mendengar perkataan itu, serunya cepat Jadi mereka adalah sisa-sisa dari kekuatan Ho Ho A Kau dengan lemas tak berbertenaga Kua Chun Seng mengangguk Betul, mereka adalah sisa-sisa penjahat yang berhasil lolos dan kabur dari kepungan para jago dari perbagai perguruan di Bukit Tihut Nio Tempo dulu Bahkan dialah yang menjadi kau cu dari Ho Ho A Kau pada saat ini Kang Tat termenung beberapa saat lamanya, kemudian kembali dia bertanya Dari mana Tian Chu bisa tahu kalau dia adalah bekas anggota perkumpulan Ho Ho A Kau? Majikan yang berkata demikian, jadi aku duga tak mungkin bakal salah lagi Tahukah kau, apa yang hendak dilakukan majikan dengan mengunjungi perahu besar itu tanya Tio Yok Sim lebih lanjut Tentu saja Kua Chun Seng tahu namun dia tak dapat berterus terang, maka sembari menggeleng sahutnya Majikan tidak mengungkap alasannya, sudah barang tentu aku tak berani banyak bertanya Apa yang terjadi setibanya di atas perahu besar tersebut Cukatan bertanya kemudian Majikan diundang masuk ke ruang dalam, sedangkan aku dijamu di dalam sebuah ruang kecil di belakang buritan Dan tak lama kemudian aku pun terkena sergapannya sehingga seluruh tenaga dalamku punah tak berbekas Mendengar jawaban tersebut, Tio Yok Sim bertiga menjadi terperanjat sekali Kang Tat segera berkata Jadi tenaga dalam Tian Chu benar-benar sudah punah dengan gelisah Kua Chun Seng berseru Aku tidak percaya kalau kalian bertiga tak dapat melihat sendiri keadaanku sekarang Cukatan tertawa dingin di dalam hati, namun di luarnya dia berkata kembali Wajah kita semua tertutup oleh kain kerudung bagaimana mungkin aku bisa mengetahui kalau tenaga dalammu benar-benar sudah hilang atau tidak Kua Chun Seng tertawa getir Ah 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 ah, ye ah ah, aku memang bersalah, aku lupakan hal ini, serunya dengan cepat Kang Tat tertawa lagi, katanya lebih jauh Tolong tanya Tian Chu, ada urusan apakah mengundang kehadiran kami bertiga di sini? Kita harus menolong majikan, bahkan menenggelamkan pula perahu besar tersebut Kang Tat segera mengejek dingin HMM, dengan kemampuan yang dimiliki Tian Chu saja masih kena dipecundangi hingga kehilangan seluruh tenaga dalamnya Padahal ilmu silat yang kami bertiga miliki bukan tandingan dari Tian Chu bagaimana mungkin kami bisa menandingi pihak lawan yang begitu tangguh Kua Chun Seng memaksakan diri untuk mempertahankan tubuhnya, lalu menyaut Itulah sebabnya kita harus bertindak dengan suatu rencana yang cukup matang Katakan saja Tian Chu, bagaimana kita harus turun tangan ucap cukatan kemudian Ketika masih berada di atas perahu besar tadi, dan mengetahui kalau tenaga dalam yang dimilikinya belum punah Kuan Chun Seng mengira jiwanya tak bisa tertolong lagi Siapa tahu di saat yang paling kritis Jin Jin telah menurunkan perintah kepada si bunga mawar agar mengampuni selembar jiwanya Kemudian apa yang dibicarakan antara Mao Tin Hang dan Jin Jin pun dapat didengar semua oleh Kua Chun Seng dengan jelas Karena alat rahasia penghubung suara dalam ruangan tersebut belum dimatikan Waktu itu Kua Chun Seng sudah bertekad di dalam hatinya Entah berapa kita harus membayarnya dengan harga yang mahal sekalipun Dia hendak menenggelamkan perahu besar tersebut bersama Jin Jin Terhadap Mao Tin Hang pribadi Dia pun merasa amat membenci sehingga merasuk sampai ke tulang som-som Tatkala dia diusir pergi dari perahu tersebut Di dalam benaknya sudah memikirkan berbagai akal muslihat untuk membalas dendam Akhirnya teringat olehnya akan suatu siasat keji sekali timpuk mendapat dua ekor burung Itulah sebabnya dia bertekad untuk kembali ke perahu loteng tersebut Tatkala Cukatan bertanya bagaimana caranya untuk turun tangan Hal ini kebetulan sekali sesuai dengan keinginannya Maka segera dia menjawab Sewaktu majikan di kurung tadi Dia pernah memberi perintah kepadaku agar mengumpulkan kalian semua Apabila aku berhasil lolos dari situ Lalu menyerang pihak lawan di tengah malam buta nanti dengan serangan panah berapi Kang Tatkala berpikir sebentar Kemudian sahutnya Menyerang perahu dengan api Boleh dibilang siasat ini merupakan suatu yang amat keji Tapi bukankah majikan masih berada di atas perahu musuh? Apabila kita menyerang dengan api Bukankah mereka akan tewas semua? Dengan cepat-cepat kuacun seng menggelengkan kepalanya berulang kali Kalian tak usah khawatir Majikan memiliki akal yang luar biasa dan lagi memiliki kemampuan yang melebih siapapun Walaupun begitu Jangan lupa kalau majikan sedang berada dalam sekapan orang pada saat ini Tukas Cukatan cepat Siapa tahu dia sama sekali tak mampu bergerak dengan bebas seandainya perahu tersebut sampai terbakar Maka Sekali lagi kuacun seng menggoyangkan tangannya berulang kali Tentang soal ini, kalian semua tak perlu khawatir Bukan saja majikan tidak kehilangan kebebasannya untuk bergerak Bahkan dalam tiga hari ini, dia tak berakal menghadapi ancaman bahaya apapun Yang dimaksudkan oleh Tiancu sebagai sama sekali tidak kehilangan kebebasannya tadi Apakah menunjukkan di seputar perahu besar itu saja kata Tio Yok Sim Dingin? Benar, pihak lawan hendak memaksa majikan untuk bekerja sama dengannya Ia memberi batas waktu tiga hari buat majikan untuk mempertimbangkannya Sehingga di dalam tiga hari ini dia tidak dapat meninggalkan perahu besar itu Oh oh setelah berhenti sejenak, Tio Yok Sim segera berkata lagi Dengan kemampuan dari majikan seandainya tenaga dalam yang dimiliki masih utuh Siapakah yang bisa membatasi gerak-geriknya? Aku hanya tahu majikan berpesan demikian sedang mengenai apa sebabnya majikan tak bisa bergerak dengan bebas Berhubung majikan tidak menjelaskan maka aku pun tak bisa menduga secara pasti Tian Chu, seandainya kita menyerang perahu musuh dengan api besok malam Apakah jiwa majikan akan terancam bahaya tanya Kang Tat lagi? Perintah majikan hanya menyebutkan demikian Sehingga soal yang lain tak dapat ku ucapkan Betul juga perkataan itu sengaja cukatan berseru Kemudian setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh Kalau begitu, harap Tian Chu Sudi mengeluarkan lencana emas dari majikan untuk diserahkan kepada kami Mendengar perkataan tersebut, Kuan Chun Seng menjadi duduk seperti orang bodoh Sebelumnya dia berangkat bersama-sama Mao Tin Hang Ketika pergi pun membawa suatu perhitungan yang matang Pada hakikatnya sama sekali tak pernah diduga olehnya akan keadaan saat ini Selain itu, setelah tenaga dalamnya hilang Dia pun bermaksud untuk melaksanakan rencana busuk itu untuk membalas dendam Termasuk juga untuk meringkus dan menghabisi nyawa Mao Tin Hang Sudah barang tentu dia tak mampu menunjukkan lencana emas yang diminta Namun dasar seorang manusia licik Dengan cepat dia berhasil memperoleh suatu siasat Katanya kemudian Tian Chu, bila kau menginginkan rencana emas dariku pada saat ini Bukankah hal mana sama artinya dengan menyusahkan diriku? Apa maksud ucapan Tian Chu tersebut? Kata Cukatan dengan suara dalam dan berat untuk menggunakan tenaga lapyeu Selamanya majikan menurunkan perintah dengan mempergunakan rencana emas Peraturannya memang begitu Kebiasaannya juga begitu Dalam hal mana kami salah berbicara? Buru-buru Kua Chun Seng berseru Tian Chu salah paham rupanya Maksudku perintah dari majikan disampaikan ketika ia tersekap Perintah itu pun disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara Coba bayangkan sendiri Dari mana bisa muncul rencana emas tersebut? Mendengar perkataan itu Cukatan segera menggelengkan kepalanya berulang kali ujarnya Bukannya kami semua tidak percaya dengan Tian Chu nomor satu Tapi berhubung majikan pernah memperingatkan dengan tegas bahwa semua perintah hanya bisa dilaksanakan bila ada lencana emas Maka seandainya tiada lencana emas disini Kami pun tak dapat melaksanakan perintah dengan begitu saja Lantas, apakah kita akan membiarkan majikan ditangkap lawan tanpa berusaha untuk menolongnya tegur Kua Chun Seng dengan suara yang dalam dan berat? Sekalipun kenyataannya mungkin begitu, kami sekalian tak bisa berbuat apa-apa Kua Chun Seng segera mendengus dingin Apakah kalian bertiga tidak khawatir dihukum majikan setelah ia berhasil lolos dari bahaya ancamnya? Cukatan ikut mendengus dingin HMM, sampai waktunya, kami pun akan menjawab dengan perkataan yang sama Kami yakin tiada hukuman yang bakal dilimpahkan atas diri kami Kua Chun Seng benar-benar kehabisan akal Maka katanya kemudian dengan marah Bagus sekali, kalau memang begitu Harap kalian bertiga pergi dari sini Aku percaya masih dapat memerintahkan semua anggota lainnya untuk melaksanakan tugas kecil itu Terserah kehendak Tian Chu sendiri Yang penting toh urusan tersebut bukan menjadi tanggung jawab kami Cukatan sama sekali tidak mau mengalah Kua Chun Seng makin geram, akhirnya dia mengancam Harap kalian jangan lupa, aku telah menyampaikan perintah dari majikan Bila nanti ketika majikan kembali, aku harap kalian bertiga mengakui akan kejadian hari ini Tak usah khawatir sahut cukatan cepat, kami semua pasti akan mengakui akan hal ini Kua Chun Seng benar-benar mati kutunya, terpaksa dia membungkam diri dalam seribu bahasa Maka cukatan bertiga pun segera meninggalkan ruang rahasia tersebut Mereka tidak kembali ke ruang tamu, melainkan berhenti di mulut tangga luar ruang rahasia Kemudian dengan suara yang amat lirih membicarakan masalah tersebut Tio Yoksim yang pertama-tama buka suara lebih dulu, katanya dengan lirih Percayakah kalian berdua bahwa di atas perahu tersebut ditempati orang-orang dari Huhao Okau? Cukatan termenung beberapa saat Lalu jawabnya Apakah saudara Tio menganggap orang yang berada di atas perahu itu adalah sansau hiap Tio Yoksim manggut-manggut? Benar, kalau tidak, siapa pula yang bisa menahan bajingan tua si mau itu? Dengan cepat cukatan menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian Menurut pendapat Siawte, orang yang berada di atas perahu itu bukan sansau hiap Oh oh, dari mana kau bisa tahu? Cukatan melirik sekejap ke arah pintu ruang rahasia, kemudian sahutnya Andai kata orang yang berada di atas perahu itu adalah sansau hiap, mana mungkin bajingan itu bisa hidup lebih jauh Pada saat inilah Kang Tat ikut berkata Betul, bajingan ini merupakan pentolan yang menyebabkan keluarga santai hiap tumpas sama sekali di masa lalu Seandainya orang yang berada di perahu itu adalah santai hiap Masa mungkin bajingan tersebut bisa hidup hingga kini Ya, betul juga perkataan kalian itu, aku memang lupakan hal tersebut, kata Tio Yoksim kemudian Terlepas siapakah orang Yana berada di perahu itu, yang pasti bajingan tua mau memang benar-benar sudah tersekap Menurut pendapat kalian berdua, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kejadian itu? Kang Tat berpikir sebentar, kemudian jawabnya Menurut pendapatku, lebih baik kita naik ke daratan lebih dulu untuk mencari saw-saw hiap Belum habis dia berkata, cukatan sudah menukas Tentu saja hal ini penting artinya, cuma sepeninggal perahu ini Seandainya bajingan tua Shikwa itu benar-benar menitahkan anak buahnya untuk membakar perahu tersebut pada malam ini juga Apa yang harus kita lakukan? Berusaha untuk mensukseskan serangan tersebut Kalau bajingan tua Shikwa tersebut sampai mati terbakar, bukankah hal ini jauh lebih baik lagi? Cukatan segera tertawa, seandainya benar-benar sampai terjadi peristiwa tersebut Tentu saja jauh lebih baik lagi, yang dikhawatirkan adalah kaburnya bajingan tua Shimao itu menggunakan kesempatan di saat kebakaran itu berlangsung Pada waktu itu bajingan tua Shikwa tentu akan menghasutnya dengan beberapa macam perkataan yang kurang sedap didengar, akibatnya sungguh tak bisa dibayangkan lagi Tio Yoksim termenung dan berpikir beberapa saat lamanya kemudian usulnya Mengapa kita tidak berusaha untuk membekuk bajingan tua Shikwa itu lebih deu, agar dia tak mampu berbicara apa-apa lagi? Mendengar usul mana, cukatan segera bertepuk tangan sambil menguji Suatu usul yang amat bagus baik kita laksanakan begitu saja Kang Tat segera berkata lagi, agar tindakan lebih berhati-hati Menurut pendapat Stau Teh, di antara kita bertiga harus ada seorang Yang ditinggalkan di atas perahu ini bukan saja dapat mengawasi sesuatunya, juga dapat berjaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan Tio Yoksim mengangguk Begitupun ada baiknya, biar Siaw Teh saja yang tetap tinggal di sini Sedang kalian berdua segera naik ke darat untuk mengadakan hubungan kontak dengan San Shao Hiap Selesai berunding kalian baru memberitahukan hasilnya kepada Siaw Teh Ehem, meski care ini bagus, namun belum cukup sempurna Titik kata cukatan kemudian Mengapa kita tidak membekuk dulu bajingan tua Shikwa itu Kemudian dengan alasan mencarikan tabit buat bajangan tua itu kita mengajaknya bersama-sama naik ke darat Tio Yoksim dan Kang Tat segera merasa care ini jauh lebih baik lagi Maka keputusan pun segera diambil Maka cukatan pun menghutkan kepalanya ke arah Kang Tat sembari berkata Saudara Kang, harap kemari kita berdua segera masuk dan membimbing bajingan Shikwa itu keluar dari ruangan Sedang saudara Tio harap menurunkan perintah agar mereka segera menyiapkan perahu untuk naik ke darat Kita berpencar dulu untuk melaksanakan tugas masing-masing Tio Yoksim mengiakan dan berlalu dari situ dengan cepat Sedangkan cukatan dan Kang Tat segera mendorong pintu ruang rahasia dan berjalan masuk kembali Tat kala Kwa Chun Seng menyaksikan cukatan dan Kang Tat masuk kembali ke dalam ruangan untuk kedua kalinya Tergerak hatinya, dia segera menegur Mau apa kalian berdua datang kemari lagi? Sahut cukatan sambil tertawa barusan kami sudah berunding sebentar di luar Maka sekarang balik kembali kemari Kwa Chun Seng salah mengira keadaan telah berbalik menguntungkan pihaknya Maka sambil tertawa paksa dia berkata Keadaan sekarang amat kritis, bagaimanakah hasil perundingan dari Tian Ju sekalian? Akhirnya kami putuskan untuk memperoleh jaminan lebih dulu sebelum dapat melaksanakan perintah tersebut Sahut Kang Tat cepat Kwa Chun Seng menjadi tertegun Jaminan-jaminan apa pelan-pelan cukatan berjalan ke muka dan duduk di samping Kwa Chun Seng kemudian katanya Kami harus dapat jaminan bahwa saudara kuata akan mengganggu pekerjaan besar kami ini Begitu mendengar cukatan menyebut namanya secara langsung Kwa Chun Seng sudah tahu kalau keadaan tidak menguntungkan Baru saja dia hendak memanggil anak buahnya Cukatan telah berkata lebih lanjut Kwa Chun Seng, lebih baik bersikap lah lebih pandai Jangan berteriak-teriak macam anak kecil Lohu berdua pun tidak berniat melukaimu Tapi jika kau berani-berani berteriak hal ini berarti kau sendiri yang mencari kesulitan Kini, tenaga dalam yang dimiliki Kwa Chun Seng telah punah seluruh tubuhnya sudah tak mampu berkutik lagi Persendian tulangnya mana linu, kakunya bukan kepalang Dia tahu sekalipun berteriak juga tak ada gunanya Terpaksa ujarnya setelah menghela nafas panjang Cukatan, mungkin kalian ingin menghianati majikan Tutup mulut anjingmu Kau tahu manusia macam apakah Lohu bersaudara Selama banyak tahun ini berapa banyak sudah siksaan dan penderitaan yang telah kami alami Tentunya kasih tua bangka mengerti dengan jelas Kini, bajingan tua tersebut sudah disekap Orang tenaga dalammu juga telah punah Bila Lohu sekalian tidak bertindak saat ini juga Mana mungkin ada kehidupan lagi bagi kami di kemudian hari Sambil mengulapkan tangannya Kwa Chun Seng segera menukas Aku mengerti, saudara Kang tidak usah banyak berbicara lagi Kang tak mendengus dingin HMM, sungguh menggelikan jika Lohu ingin mengutarakan apa yang hendak ku ucapkan Memangnya kau dapat menghalangi? Mendadak Kwa Chun Seng menarik kain cadarnya hingga terlepas kemudian katanya Saudara Kang, dapatkah kau mendengarkan dulu aku bercerita? Tanda tanya katanya kemudian Tindakan Kwa Chun Seng yang secara otomatis melepaskan kain cadar sendiri Membuktikan kalau saat ini dia sudah bukan merupakan anak buah dari Mao Tin Hang lagi Namun Cukatan dan Kang Tat masih belum berapa mempercayai hal tersebut sebagai kenyataan Oleh sebab Im sambil mendengus Kang Tat berkata Orang Shikwa, lebih baik jangan bermain setan di depan kami berdua lagi Kwa Chun Seng tertawa getir Aku bermaksud tulus dan jujur Bolehkah aku memberi keterangan lebih dulu katanya? Pada saat itulah Cukatan telah berpaling ke arah Kang Tat sambil berkata Saudara Kang, tak ada salahnya untuk mendengarkan dulu abrolannya itu Baik sahut Kang Tat sambil mengangguk kita dengarkan dulu abrolannya Maka secara ringkas Kwa Chun Seng segera mengisahkan kembali semua pengalaman yang telah dialaminya selama ini Saat itu Kang Tat dan Cukatan baru mengetahui latar belakang yang sebenarnya dari pertentangan situasi waktu itu Ketika selesai menuturkan pengalamannya semalam, Kwa Chun Seng segera menambahkan Sekarang kalian berdua tentunya sudah mengerti Bukan bahwa serangan api yang Siau temaksudkan tadi adalah bertujuan untuk membakar mampus pula Mao Tin Hang di atas perahu tersebut Sehingga boleh dibilang kita mempunyai musuh yang sama Belum tentu, Tukas Kang Tat dingin Kwa Chun Seng Kau harus mengerti, diantara kita bukannya sama dendam apalagi menghadapi musuh yang bersama-sama Kami berhianat pada Mao Tin Hang, karena dia sudah kelewat banyak melakukan perbuatan jahat yang terkutuk Sedang kau, gara-gara watakmu yang kemaruk harta dan kemaruk men perempuan berakibat hilangnya tenaga dalam Kau berhianat kepada Mao Tin Hang karena dorongan rasa dendam dan sakit hati Bahkan tak segan-segan menggunakan berbagai akal licik untuk berbaikan dengan lohu sekalian Dalam sifatmu itu hingga rencana busukmu dapat terwujud Merah padam selembar wajah Kwa Chun Seng karena jengah, cepat-cepat timbrungnya lagi Ucapanmu itu memang benar, tapi bagaimanapun juga tujuan kita toh sama Tidak, tujuan kita sama sekali tidak sama bantah Kang Tat dengan suara dalam Tapi toh tak terlepas dari usaha kalian untuk mencabut nyawa anjing bajingan tua si Mao tersebut Kang Tat tidak menggubris perkatannya, dia hanya mendengus dingin berulang kali Terdengar cukatan berkata lebih jauh Kwa Chun Seng, tujuan kita sama sekali berbeda Tujuan lohu sekalian hendak membekuk Mao Tin Hang adalah untuk diserahkan kepada San Shao Hiap Agar dia yang mengumumkan semua dosa dan kesalahannya, lalu dijatuhi hukuman mati Sedangkan kau, sama sekali berbeda Kau adalah orang kepercayaan bajingan tua si Mao itu Karena serakah dan nafsu jahatmu akhirnya kau tertimpa bencana, tapi akibatnya kau membenci terhadap tulang punggungmu sendiri Kau lantas menyusun rencana busuk untuk mencelakainya Sudah mengerti? Kwa Chun Seng baru merasa terkesiap setelah mendengar ucapan tersebut Segera serunya Apa? Jadi kalian mempunyai hubungan dengan San Tiong loh sekali lagi cukatan mendengus dingin? HMM Kenapa? Apakah tidak boleh jengeknya? Kwa Chun Seng segera membungkam dalam seribu bahasa, sementara otaknya berputar kencang untuk memikirkan persoalan tersebut Sementara itu, Kang Tat telah berkata pula dengan suara yang dingin bagaikan es Kwa Chun Seng, lohu masih ingat, tempo dulu kaulah yang telah menyaru dan menyusup ke dalam gedung keluargasan sebagai matumete Apakah semua rencana keji tersebut merupakan hasil dari rencanamu? Dengan cepat Kwa Chun Seng menggelengkan kepalanya berulang kali, bantahnya Bukan, aku hanya mendapat perintah untuk menyelunduk sebagai matumete, sedangkan yang menyusun rencana adalah orang lain HMM, setelah urusan berkembang jadi begini, kau masih mencoba untuk mungkir? Kwa Chun Seng segera tertawa getir Daripada banyak berbicara, lebih baik kita kembali kesepakatan saja Sekarang aku Kwa Chun Seng telah berada dalam keadaan seperti ini Keadaanku tak ada bedanya dengan mati Apa rencana kalian berdua sekarang terhadap diriku? Yang penting sekarang adalah menyembuhkan dulu penyakitmu itu Kami hendak mempersilahkan kau untuk ikut kami pergi ke daratan sahut Kang Tat cepat Oh oh apakah kalian menghendak serahkan diriku kepada San Tiong Loh Kwa Chun Seng menegaskan? Cukatan cepat-cepat menggeleng Tidak, bukan dia yang menginginkan dirimu Mendengar jawaban tersebut, segera timbul harapan dalam hati Kwa Chun Seng untuk melanjutkan hidup, buru-buru tanyanya Lantas siapakah yang menginginkan aku? Dia adalah kakak dari San Sau Hiap dari lain ibu, orang itu bernama Bao Ji Paras muka Kwa Chun Seng kontan saja berubah sangat hebat Aku tahu, sekalipun kemohon kepada kalian juga tak berguna Mau kabur juga tidak mungkin, sudahlah, aku hanya pasrah pada Keputusan kalian berdua Setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh Cuma ada satu hal yang membuatku merasa heran Tak habis mengerti selama banyak tahun ini Tak kala aku diselundupkan ke dalam gedung keluarga San sebagai matu-matu dulu Kecuali Mao Tin Hang seorang, siapapun tak ada yang tahu Siapa sangka belasan tahun kemudian San Tiong Lo dan Bao Ji bisa muncul secara tiba-tiba di Bukit Pemakan Manusia Bukan saja mereka berdua tahu kalau aku shikwa, bahkan mencoba untuk menelusuri jejakku keempat penjuru Jukatat segera tertawa terbahak-bahak, selanya Kwa Chun Seng, apakah kau pun tidak merasa heran Dari mana kami semua bisa tahu kalau orang yang menyusun rencana licik untuk menyelundup ke dalam gedung keluarga San Tempo Hari adalah kau? Kwa Chun Seng menghela napas panjang Kalian adalah orang sendiri, mungkin saja tanpa disengaja Mao Tin Hang pernah menyinggung tentang peristiwa tersebut Tapi hal ini jauh berbeda dengan Bao Ji dan San Tiong Lo Soal ini pun tak usah kau bingungkan Mereka pun mendapat tahu berita ini dari mulut Mao Tin Hang tukas Keng Tat dengan cepat Oha, rupanya begitu keluh Kwa Chun Seng sambil menghela napas sedih Keng Tat segera mendengus Inilah akibat yang harus kau terima atas perbuatanmu membantu kaum Durjana melakukan kejahatan Sedangkan Cukatan juga berkata dengan wajah bersungguh-sungguh Hukum karma selalu akan berputar Siapa yang membantu kebaikannya akan memperoleh pahala Siapa yang membantu kejahatannya akan mendapat celah Siapa suruh kau membantu kaum Durjana untuk melakukan kejahatan setelah terjadi peristiwa seperti ini Kau harus menyalahkan kepada siapa lagi? Mendadak Kwa Chui Seng tertawa terkekeh-kekeh dengan nada seram tukasnya dengan cepat Kalian berdua tak usah mengucapkan kata-kata yang menyindir dan mencemoh diri itu lagi Mari kita berangkat Seraya berkata dengan tangan sebelah memegang dinding Tangan lain bertahan pada pembaringan dia berusaha bangkit dan duduk Baru saja Cukatan dan Kang Tat hendak maju untuk memimbingnya Mendadak Kwa Chui Seng membentak keras Tidak usah, aku masih mampu untuk berjalan sendiri Mendengar itu Kang Tat segera tertawa dingin Kau bisa adalah urusanmu sendiri Kami tak bisa membiarkan kau berbuat sesuka hati Maaf sebelum kami menotok jalan darah bisumu Hati kami tak akan merasa lega, matikanlah Kwa Chui Seng segera mengulapkan tangannya sambil menukas Aku berjanji tak akan banyak terbicara Tapi Kang Tat segera mengjeleng kembali Jaminanmu tidak lebih berharga daripada kentut busuk seekor anjing budukan Kwa Chui Seng menghela nafas panjang Baiklah katanya kemudian Aku akan menurut seperti apa yang kalian inginkan Padahal hatiku sekeras baja Aku hanya ingin mempergunakan tubuhku yang setengah mati ini Untuk ditukar dengan selembar nyawa dari bajingan Mautin Hang Kalau tidak hektometer Kalau tidak kau masih bisa berbuat apa jengek Kang Tat dengan suara dalam Kwa Chui Seng kembali tertawa terkekeh-kekeh Kang Tat serunya Kau jangan menganggap aku Kwa Chui Seng sudah tidak memiliki kemampuan lagi Untuk melakukan pembalasan Ucapan tersebut segera membuat Kang Tat menjadi tertegun Serunya kemudian Hem, dari mana kau bisa mengenali siapakah diriku hanya di dalam sekilas pandangan saja? Kwa Chui Seng mendengus dingin Sekalipun kuutarakan juga belum tentu akan kau pahami Kang Tat segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah Kalau tidak dikatakan memang jauh lebih baik Aku sama sekali tidak terlalu menghawatirkan tentang masalah ini Selesai berkata tiba-tiba ia melepaskan kain kerudungnya sambil berkata lagi Kwa Chui Seng, kau mengatakan dirimu masih mempunyai kemampuan untuk melancarkan serangan balasan Baik, orang Shikeng bukannya mencemohmu karena melihat tenaga dalammu itu sudah punah Aku hanya ingin mengetahui dengan care apakah kau hendak melancarkan serangan balasan tersebut Nah silahkan Kwa Chui Seng tertawa Saudara Kang, benarkah kau ingin bukti dia mengejek? Toh kau sendiri yang mengatakan tentu saja benar atau tidaknya hanya kau sendiri yang tahu Pelan-pelan Kwa Chui Seng mengalihkan sorot matanya ke wajah Cukatan Kemudian bertanya Saudara Cukat, bagaimana menurut pendapatmu Cukatan segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Tenaga dalammu sudah punah Lohu percaya saudara Kang bukannya sengaja hendak memperolok orang Aku pun yakin dia tak akan menggunakan ilmu silatnya untuk menghadapimu Oleh sebab itu Lohu bersedia untuk berdiri sebagai penonton saja Kwa Chui Seng segera menuding ke arah kursi di sampingnya sambil berkata Kalau begitu aku orang Shikwa mengucapkan banyak terima kasih lebih dulu Silahkan saudara Cukat untuk duduk dulu sambil melihat keadaan Sambil tertawa terkekeh-kekeh Cukatan duduk di atas kursi tersebut Katanya kemudian, tampaknya kau seperti benar-benar mempunyai kemampuan untuk melancarkan balasan Siapa tahu kata Kwa Chun Seng sambil tertawa Kemudian setelah berhenti sejuk nak, katanya kepada Kang Tat Saudara Kang, kita hanya akan bergurau saja suatu gurauan yang biasa Cuma sebelumnya aku menerangkan dulu, aku adalah seorang manusia yang sudah kehilangan tenaga dalam Aku mengerti tukas Kang Tat tak sabar Tadipun saudara Cukat sudah berkata bahwa aku tidak akan memergunakan ilmu silatku untuk melukaimu Soal ini kau tak usah khawatir dan kau pun boleh melancarkan serangan dengan berlega hati Tolong tanya, saudara Tio Yok Sim kini berada di mana tau ya Kwa Chun Seng tiba-tiba Dia sedang mempersiapkan perahu di bawah sana jawab Cukatan cepat Mengapa? Apakah kau ada urusan hendak mencarinya? Kwa Chun Seng menghela nafas panjang Sayang sekali dia tidak berada di sini Mendengar ucapan tersebut, tergerak hati Kang Tat, serunya mendadak Bila ia tak hadir di sini, apakah kau tak mampu membuktikan ucapanmu itu? Selekap Kwa Chun Seng amat tenang dan sedikit pun tidak gugup, sahutnya pelan Bukan begitu, hanya saudara Tio jadi tak dapat menyaksikan kepandaianku ini Bagiku hal tersebut patut disayangkan dan dia pun pasti akan merasa sayang juga Kang Tat segera tertawa Tidak menjadi soal, setelah kejadian aku toh bisa menceritakan semua peristiwa ini kepadanya Kwa Chun Seng segera manggut-manggut IAA Nampaknya memang terpaksa begitu sesudah berhenti sejenak Lanjutnya, mari, mari, silahkan Saudai A Kang juga duduk dulu Duduk agak lebih dekat agar bisa melihat dengan lebih jelas lagi Di samping pembaringan tersebut masih terdapat sebuah kursi lagi, maka Kang Tat segera duduk di sana Sementara itu Kwa Chun Seng telah menyandarkan seluruh tubuhnya di atas tangan kiri yang berpegangan di atas dinding Nampaknya payah sekali, tubuhnya yang bersandar di atas dinding pun nampak kepayahan Katanya kemudian sambil mengebaskan tangannya itu Payah, benar-benar terlampau payah, aku ingin sekali bisa tidur dengan nyenyak Menyaksikan tingkah laku orang itu, dengan kening berkerut Kang Tat segera berseru Hei dapatkah bertindak lebih cepat sedikit? Setelah mengatur napasnya yang tersengkal-sengkal Kwa Chun Seng berkata Tak usah gelisah, segera pun akan terlihat Sambil berkata tangan kirinya diletakkan dulu di atas pembaringan tersebut Kemudian tangan kanannya berpegangan di atas sebuah cawan kecil di sisi pembaringan Kemudian katanya kepada Kang Tat sambil tertawa Hati-hatilah saudara Kang Kang Tat mendengus dingin Tak usah kau risaukan, aku bisa menjaga diri baik-baik Siapa tahu baru saja dia selesai berkata, terdengar suara gemerincing nyaring bergema memecah keheningan lalu dari atas kursi yang ditempati oleh Kang Tat itu muncul beberapa buah jepitan besi yang segera membelanggu kaki, tangan serta pinggangnya sehingga tubuh Kang Tat sama sekali tak mampu berkutik Kang Tat mencoba untuk meronta, namun tidak berhasil, akhirnya dengan suara dalam teriaknya Kua Chun Seng, kau berdebah yang berotak licik dan berhati pengecut, kau manusia tak tahu malu Kua Chun Seng sama sekali tidak menjadi gusar, sambil tertawa katanya kemudian kepada Cukatan yang duduk di samping lain Saudara Cukat, katakanlah secara adil, bukankah serangan balasanku telah berhasil? Cukatan segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah Kang Tua kau memang harus mengakui Belum selesai dia berkata, mendadak Kua Chun Seng telah membentak lagi dengan suara menggeledek Cukatan kau pun harus menyerah dengan puas Begitu ucapan tersebut diutarakan segera terdengar lagi bunyi gemerincing, seperti juga Kang Tat Cukatan mengalami nasib yang sama duduk terbelenggu di atas kursi tersebut Gelak tertawa Cukatan kontan saja terhenti di tengah jalan, sebaliknya Kua Chun segera menjengit dengan suara dingin Cukatan, sekarang dapatkah kau tertawa lagi? Kuan Chun Seng seru Cukatan dengan gusar, kecuali kau membunuh lohu sekarang juga, kalau tidak Tak usah khawatir sahut Kua Chun Seng sambil mengulapkan tangannya, sekarang aku tak punya minat untuk membunuh orang, cuma masih berminat melihat orang lain terbunuh, terutama sekali menyaksikan maut ia bong dibunuh orang Sekarang aku hendak pergi du iu, cuma kalian pun tak usah khawatir keadaanku sekarang telah berubah menjadi begini, daripada hidup begitu lebih baik mati, aku tak berakal melarikan diri dan menyembunyikan diri Sekarang aku hendak mencari Santionglo, dengan menggunakan selembar nyawaku untuk ditukar dengan kematian Mau Tin Hang, tentu saja kalian mungkin akan mati jauh lebih awal daripada aku Nah aku pergi dulu sebelum pergi aku hendak memperingatkan kepada kalian berdua, selanjutnya janganlah kalian berdua gegabah menghadapi setiap persoalan, terutama jangan jadi gampang mempercayai perkataan orang lain Berbicara sampai di situ, Kua Chun Seng segera bangkit berdiri dan melemparkan tertawa yang seram kepada Kang Tat serta Cukatan Dalam pada itu, dari arah lorong rahasia sana terdengar Tio Yok Sim sedang berseru Perahu sudah disiapkan, cepatlah kalian bekerja saudara Tio, cepat kemari Sebetulnya Cukatan hendak bertertak, namun ketika dilihatnya Kua Chun Seng sama sekali tidak gugup atau panik, bahkan masih duduk dengan tenangnya di pembaringan, kata selanjutnya segera ditelan lagi ke dalam perut Tapi dengan teriakan dari Kang Tat tadi sudah cukup, Tio Yok Sim telah mendorong pintu sambil masuk ke dalam Begitu dilihatnya keadaan dari Kang Tat dan Cukatan, serta merta dia menerjang ke arah Kua Chun Seng Mendadak terdengar Kua Chun Seng tertawa terkekeh-kekeh, tubuhnya segera bergelinding ke dalam pembaringan itu, di bawah tatapan matah, Tio Yok Sim dan Kang Tat serta Cukatan itulah, bayangan tubuhnya tahu-tahu lenyap tak berbekas Menyusul kemudian pintu dan jendela dalam luang rahasia itu pun menutup secara otomatis sehingga sama sekali tak nampak sedikit cahaya pun yang menyorot ke dalam Dengan tangannya Tio Yok Sim mencoba untuk menyentuh pintu dan jendela tersebut, ternyata semuanya terdiri dari lapisan besi yang amat tebal ILM usilat mereka bertiga sesungguhnya amat lihai, gara-gara ingin menang sendiri, akhirnya malah kena terperangkap dalam ruangan rahasia oleh Kua Chun Seng yang sama sekali sudah kehilangan tenaga dalamnya itu Menanti Tio Yok Sim atas petunjuk Kang Tat dan Cukatan berhasil merabai tombol alat rahasia dan menarik kembali jepitan besi yang membelenggu tubuh Kang Tat serta Cukatan, waktu itu Kua Chun Seng sudah naik ke daratan Tatkala mereka bertiga berhasil menemukan alat rahasia untuk membuka pintu dan jendela tersebut, saat itu Kua Chun Seng sudah setengah harian di daratan, bagaimana mungkin mereka bisa menemukan jejaknya lagi? Waktu itu, mereka bertiga benar-benar merasa malu bercampur menyesal, maka setibanya di atas daratan mereka mulai melakukan pencarian dalam anggapan mereka, Kua Chun Seng sudah sulit berjalan, mungkin gampang untuk diketahui jejaknya Siapa tahu hingga malam tiba, sedikit pun tiada kabar beritanya Yang lebih aneh lagi, San Tiong Ngo yang berjanji akan bertemu dengan mereka di situ pun tidak nampak batang hidungnya Akhirnya bertiga mereka bersantap malam kemudian merundingkan langkah mereka selanjutnya di tempat yang sepi Tapi mereka menarik kesimpulan, entah kemanapun Kua Chun Seng melarikan diri, yang pasti ia tak akan pergi mencari Mao Tin Hang lagi Oleh sebab itu setelah melakukan perundingan rahasia serta pertimbangan yang iain, mereka segera mengambil suatu rencana yang amat berani Dengan menumpang sampan kecil mereka langsung menuju ke perahu besar di mana Mao Tin Hang terkurung Sewaktu tiba di tepi perahu, si bunga mawar telah mendapat perintah dari Jin Jin untuk menyambut kedatangan mereka Sesuatu pertarungan sengit, siapa sangka keadaannya justru merupakan kebalikannya Baru saja sampan itu mendekat perahu besar, si gadis mawar sudah berseru kepada mereka bertiga Atas perintah dari Hu Jin serta To'aya, kalian diharuskan untuk melepaskan kain kerudung sebelum bertemu Ketiga orang itu saling berpandangan sekejap, lalu diwakili oleh Cukatan katanya Maaf, bila tiada rencana emas dari majikan, kami semua tak dapat menuruti perintah Bunga mawar tertawa, dia segera memperlihatkan rencana tersebut sembari berseru Nah, kalian sudah puas bukan? Cukatan sekalian bertiga kembali saling berpandangan sekejap Setelah mengetahui kalau lencana emas itu asli, mereka segera melepaskan kain kerudung masing-masing dan naik ke atas perahu Kemudian mengikuti di belakang Big Willie, gadis bunga mawar, berjalan masuk ke dalam ruangan tengah Setelah memberi laporan, ketiga orang itu dipersilahkan masuk Mereka segera menyaksikan Mao Tin Hang sedang duduk di ruang tengah sambil tersenyum Dia duduk bersandar dalam pelukan seorang perempuan cantik Ketiga orang itu bersikap seakan-akan tak melihat kehadiran perempuan cantik itu Setelah memberi hormat kepada Mao Tin Hang, serunya bersama Hamba menjumpai majikan Sambil tertawa Mao Tin Hang segera mengulapkan tangannya Duduk, semuanya duduk, setelah duduk kita baru berbicara Katanya kembali Setelah mereka duduk semua, Kang Tat baru bertanya Tolong tanya sampai kapan majikan baru akan kembali ke perahu? Sebelum Mao Tin Hang menjawab, Jin Jin telah menyala lebih dulu Perahu loteng itu sudah tak ada gunanya lagi, dibuang saja Untuk kesekian kalinya ketiga orang itu berlagak seakan-akan tidak mendengar Mereka hanya menantikan jawaban dari Mao Tin Hang Mao Tin Hang memandang sekejap ke arah Jin Jin kemudian katanya kepada ketiga orang itu Soal itu kita bicarakan nanti saja, sekarang kalian harus memberi hormat dulu kepada Hu Jin Ketiga orang itu pun tidak bertanya Hu Jin apa atau Hu Jin siapa, seakan-akan mereka hanya tahu melaksanakan perintah Maka sekali lagi mereka memberi hormat kepada Jin Jin sambil katanya bersama, menjumpai Hu Jin Sambil balas memberi hormat, Jin Jin berpaling dan ujarnya kepada Mao Tin Hang Sungguh tidak ku sangka anak buahmu itu semuanya setia dan berbakti kepadamu Mao Tin Hang segera tertawa bangga Tentu saja, aku menganggap mereka sebagai saudara sendiri Ada kesenangan kita nikmati bersama, ada bencana kita hadapi berbareng Mendengar ucapan mana, ketiga orang Im segera mendengus dingin, namun tidak sampai diperlihatkan pada perubahan wajahnya Terdengar Jin Jin berkata lagi Tampaknya perkataanku tak mungkin bisa memerintahkan mereka untuk menurut Lebih baikkah saja yang menurunkan perintah, beritahu kepada mereka kalau perahu leteng itu sudah tak dipakai lagi sekalipun menggunakan perahu ini juga sama saja Mao Tin Hang manggut-manggut, kepada ketiga orang itu segera serunya cepat Nah sudah kalian dengar belum laksanakan seperti apa yang dikatakan Hu Jin Cukatan segera berseru Kini Tian Chu nomor satu telah kehilangan tenaga dalamnya, setelah kembali ke perahu dia mengatakan Berbicara sampai di situ, dia sengaja berhenti berkata untuk melihat reaksi dari Jin Jin Dengan cepat Mao Tin Hang menyembung Soal itu aku sudah tahu, sekarang aku perlu memperkenalkan kepada kalian Hu Jin adalah istriku, kami sudah berpisah banyak tahun dan hari ini baru bersua kembali Maka aku telah bertekad untuk mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan Perahu loteng dan seluruhnya peralatan yang ada di sana Mulai hari ini ku serahkan pengusahaannya kepada kalian bertiga Hubungan kita sebagai majikan dengan pembantu pun berakhir sampai di sini saja Mulai saat ini kalian tidak akan bisa bersua lagi denganku Dengan cepat Kang Tat menyelah Menurut laporan dari Tian Chu nomor satu, majikan terkurung dalam perahu ini Belum habis perkataan itu di ucapkan, Jin Jin telan tertawa terkekeh-kekeh Haaah, 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 siapa namamu tegurnya tiba-tiba Lohu Kang Tat jawabnya tegas Kang Tat coba kau perhatikan dengan Jiyas Dengan keadaan dari majikanmu sekarang miripkah dia seperti orang yang sedang dikurung? Kang Tat bertiga sudah mengetahui duduk perkaranya Tapi setelah mendengar perkataan itu, segera mereka menyaut Benar, majikan memang sudah dikurung oleh Hu Jin Haaah, sungguh aneh apakah metu kalian sudah dipergunakan lagi? Tio Yok Sim segera menimberung Hu Jin, majikan kami menitahkan kepada Lohu Sekalian untuk menyebut demikian Lohu Sekalian tak berani membangkang Cuma kalau Hu Jin ingin membohongi Lohu Sekalian aku rasa tidak akan begitu gampang Mendengar itu Mao Tin Hang segera mengulapkan tangannya dan berkata sambil tertawa Kalian tak boleh bersikap begitu kurang ajar terhadap Hu Jin Aku sama sekali tidak disekap kebebasanku juga tidak hilang Aku benar-benar berniat untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan Dan tidak berebut nama dan kedudukan lagi dengan orang lain Kalian adalah sobat karikku pembantu kami yang baik, saudara yang terbaik Lain waktu, hasil karyaku akan menjadi milik kalian semua Siapa tahu kalau suatu hari aku masih akan pulang untuk menjenguk kalian semua Jin Jin berseru tertahan, tukasnya, apa? Kau masih hendak pulang? Sambil tertawa cepat-cepat Mao Tin Hang menghibur Jin Jin Katanya dengan suara lembut Terhadap anak buahku yang sudah hidup bersama selama puluhan tahun Masa aku harus menggunakan kata-kata yang kurang sedap untuk melepaskan mereka Ini kan kesempatan terakhir buat kami untuk berkumpul sebelum perpisahan terjadi Sudah sepantasnya bila ku ucapkan beberapa patah yang enak didengar Mengapa kau mesti banyak curiga? Jin Jin segera tertawa dia berpaling ke arah cukatan bertiga Kemudian katanya Aku hanya bisa mengucapkan kata-kata yang jujur Betul, majikan kalian dengan diriku memang merupakan suami istri Tapi dahulu pun di antara kami terikat dendam dan sakit hati Cuma sekarang dendam dan sakit hati sudah punah Dan kami hidup bersama kembali Aku melarangnya untuk mencari nama dan kedudukan lagi Maka kami bertekad untuk bersama-sama mengundurkan diri Tempat itu terpencil dan tak senang menerima tamu Oleh sebab itulah kami tak dapat membawa serta kalian semua Aku percaya hasil karya yang ditinggalkan majikan kalian amat banyak Cukup untuk menjamin kehidupan sandang pangan untuk kalian di hari-hari berikutnya Nah aku sudah selesai berkata dan kalian pun boleh segera meninggalkan tempat ini Apa yang dikatakan hujin merupakan pula perkataanku Sekarang kalian boleh pergi sambung mautin hang pula Dengan kening berkerut Tio Yoksim segera berseru Majikan, tahukah kau bahwa San Tionglo sekalian sudah sampai di kota Dakyang? Aku sudah tahu, tukas jin jin cepat Coba kalau bukan begitu, pagi tadi perau kami sudah berangkat untuk berlayar kembali Justru karena menunggu dia kami menunda saat pemberangkatan kami Aku hendak menyelesaikan dendam kesumat di antara mereka lebih dulu sebelum berangkat Tampak ria usaha itu tidak gampang tukas cukatan Jin jin tertawa Selama hidup aku tidak mengenal apa yang dinamakan sukar Kalian pun tidak usah merisaukan persoalan ini lagi Kang tak merasa apa yang mereka ketahui sudah terlampau banyak Berdiam terus di situ pun tak ada gunanya Maka segera ujarnya Majikan, apakah segala sesuatunya hanya begitu? Yee aa, cuma begitu mautin bong mengangguk Ingat, baik-baik meneruskan hasil karyaku Agaknya Kang tak memiliki kecerdasan yang luar biasa dengan cepat dia mengiakan Jangan khawatir Majikan hamba hendak mohon diri lebih dulu Selesai berkata, mereka bertiga segera memberi hormat, bangkit berdiri dan siap mengundurkan diri Mendadak cukatan bertanya lagi Majikan, selanjutnya tentang peraturan mengenakan kain cadar Mautin Hang berpikir sebentar, kemudian menjawab Tak ada gunanya lagi Suruh mereka semua menampakkan diri dengan wajah aslinya Tapi hamba sekalian tidak mengetahui tentang nama mereka semua, kata Tio Yok Sim Di daiam ruang rahasia bukit pemakan manusia terdapat daftar nama mereka Asalkan diperiksa maka kau akan tahu Ketiga orang itu kembali mengiakan, kemudian mengundurkan diri dari situ Sampan mereka masih berada di situ, maka tanpa banyak bicara mereka segera meninggalkan perahu tersebut Kini, mereka bertiga sudah mengetahui semua persoalan dengan jelas Maka setibanya di daerah, sekali lagi mereka merundingan persoalan tersebut Pertama-tama Kang tak yang berkata lebih dulu Agaknya si tua bangka ini sudah mengandung maksud jahat Dia masih mempunyai rencana untuk mengerjai hujan tersebut Itulah sebabnya kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menemukan sansau hiap seru Tio Yok Sim Cukatan menambahkan pula Yeaa, kita harus bertindak cepat Mari kita mencari secara terpencar besok pagi kita berjumpa lagi di sini Untuk sementara waktupun mereka berpisah dan mengunjungi rumah makan Rumah penginapan pemilik perahu untuk mencari keterangan mengenai San Tionglo Termasuk Kua Chun Seng yang hendak mereka cari jejaknya Di belakang kota Oh Chiantin yang berjarak 20 li dari kota Gakhyang, terdapat sebuah tebing Luan Kongkeng Malam itu, dikala Tio Yok Sim bertiga sedang mencari San Tionglo sekalian Waktu itu San Tionglo, Haoji, Baoji dan Nona Kim sedang berkumpul di Lam Kongkeng Waktu itu baru kentongan kedua, mereka datang agak lebih awal. Datang lebih awal memang ada manfaatnya, tak ada ruginya, pertama-tama mereka mencari kuburan besar yang terdapat meja besarnya, meja besar yang sudah disapu bersih dan menunggu kedatangan mereka. Baru saja mereka berempat mengambil tempat duduk, Nona Kim segera berkata, menurut pendapatku malam ini aku tak akan datang, kenapa tanya Santiong Lo tertawa. Persoalan ini merupakan suatu masalah yang tanpa bayangan, tanpa nama tanpa marga, hanya menyuruh seseorang menyampaikan sepatah kata pesanan, ternyata kita menuruti permintaan orang dan bersama-sama datang ke sini, seandainya peristiwa ini hanya sebuah perangkap untuk menjebak kita. Jangan lagi hanya jebakan, sekalian sarang naga gua harimau, aku juga akan kemari. Nona Kim kembali menggelengkan kepalanya gumamnya dengan a-a-kesal, aku benar-benar tidak mengerti. Bawji yang berada di sisinya segera menukas dengan dingin, benar, kau memang tidak mengerti, maka harap kau jangan mencampuri urusan yang tidak kau pahami itu kami bukan orang. Tolol yang tak punya otak, kami berani kemari tentu saja mempunyai alasan-alasan tertentu. Nona Kim segera mendengus. Alasan apa serunya, aku liat kau sudah dibikin keblinger, baru mendengar ada kabar tentang orang shikwa itu, kau sudah buru-buru berangkat kemari HMM. Bawji turut mendengus. HMM, tahukah kau betapa pentingnya orang shikwa tersebut untuk kami berdua? Benarkah terdapat manusia seperti ini, sampai sekarang pun merupakan tanda tanya. Belum habis si Nona menyelesaikan perkataannya, San Tiong Lo sudah mencegah sambil berseru. Adik Kim, jangan berbicara lagi, ada orang yang datang. Mendengar ucapan tersebut, semua orang menjadi tenang kembali, betul juga, dari kejauhan sana segera terdengar suara langkah yang kedengarannya sangat aneh. H.O. Ji memandang sekejap ke arah San Tiong Lo, kemudian bisiknya. Bukankah dia sengaja berbuat begitu? Kalau tidak, mengepa untuk berjalan pun harus mengeluarkan suara yang begitu keras? J.T., apakah kita harus duduk menanti? Bawji bertanya pula dengan kening berkerut. San Tiong Lo manggut-manggut. Benar, kita duduk menantikan kedatangannya. Aku lihat lebih baik kalian berdua bersembunyi dulu usul Nona Kim cepat, andai kata kejadian ini merupakan perangkap. Sebelum Nona Kim menyelesaikan perkataannya, San Tiong Lo telah menggelengkan kepalanya sambil menukas. Tidak mungkin yang datang bukan sahabat dunia persilatan, agaknya dia kurang leluasa dalam berjalan memerlukan bantuan tongkat dan menyeret langkahnya yang berat. Itulah sebabnya kita mendengar suara semacam itu. Semua orang merasa kurang percaya sesudah mendengar perkataan itu, tapi kebetulan sekali orang itu sudah muncul di hadapan mereka. Di bawah sinar rembulan, seperti apa yang dikatakan San Tiong Lo tadi, kakek itu memang harus berjalan dengan bantuan tongkat. San Tiong Lo segera bangkit berdiri untuk menyambut kedatangannya sementara yang lain pun ikut bangkit berdiri. Tak lama kemudian, kakek bertongkat itu sudah menghampiri mereka semua, setelah memandang sekejap wajah orang-orang itu, dia berkata. Lohuk kurang leluasa dalam bergerak, bagaimana kalau kita duduk dulu sebelum berbincang-bincang? San Tiong Lo segera menjura. Yee, aa, memang sudah sepantasnya demikian, silahkan ke orang tua untuk duduk. Kakek bertongkat itu tidak sungkan-sungkan lagi, sesudah tertawa dia lantas duduk di meja sebelah kiri. Kemudian sambil menuding meja di sebelah kanan kepada San Tiong Lo, sambungnya. Sau hiap, silahkan duduk pula, dengan begitu kita baru bisa berbincang lebih enak. San Tiong Lo mengiakan sambil tertawa, kemudian duduk di sebelah kanan, setelah itu baru tegurnya. Loh Tiang, nampaknya kau seperti kenal dengan diriku kakek itu tertawa getir. Bukan cuma terhadap Sau hiap saja, beberapa orang ini pun ku kenal semua. Menyusul kemudian, dia lantas menuding ke arah Bauji, Ho Aji De Anona Kim Sembari menyebutkan nama mereka satu persatu. Diam-diam San Tiong Lo terkejut sekali, namun perasaan mana tak sempat diperlihatkan di atas wajahnya. Loh Tiang memang tidak salah menyebut katanya kemudian, hal ini benar-benar membuat aku merasa keheranan sekali. Si kakek itu segera tertawa, tiada yang perlu diherankan, yang penting sekarang adalah membicarakan masalah pokoknya. BS Uji paling gelisah di antara sekian orang yang hadir buru-buru serunya. Benar, tolong tanya Loh Tiang, dari mana kau bisa tahu kalau kami sedang mencari seseorang dari Margakwa? Kakek bertongkat itu memandang sekejap ke arah Bauji kemudian balik bertanya, apakah Lohu sudah salah menduga cepat Bauji menggelengkan kepalanya? Itu mah tidak, cuma, asal persoalannya tidak salah, hal ini sudah lebih dari cukup tukas si kakek bertongkat itu cepat, tentang bagaimana ceritanya sehingga Lohu bisa mengetahui kalau saudara sekalian hendak. Mencari orang ini, kalau dibicarakan yang sebenarnya, mungkin kalian akan tertawa dan kalian akan mengerti sendiri setelah pembicaraan dilangsungkan nanti. San Tiong Lohu tertawa, selanya tiba-tiba. Loh Tiang, bersediakah kau untuk memberitahukan siapa nama Loh Tiang yang sesungguhnya? Kakek itu menggeleng dengan cepat. Maaf kalau aku mempunyai kesulitan hingga tak bisa menyebutkan nama asliku. Nonaki mendengar ucapan tersebut segera mendengus. HMMM, kau bersikap sok rahasia, sengaja menyembunyikan. Nama dan identitas yang sebenarnya, siapa tahu kalau kau mempunyai sesuatu maksud dan tujuan tertentu? Kakek bertongkat itu tidak menjawab pertanyaan mana lebih dahulu, dia mengulurkan tangan kirinya ke depan dan berkata kepada San Tiong Lohu. Silahkan San Sau Hiap untuk memeriksa dahulu denyutan Nadi Lohu. Tentu saja San Tiong Lohu mengetahui maksud dan tujuan lawannya, sambil tertawa dia lantas menampik. Aku mempercayai diri Loh Tiang, soal memeriksa denyutan Nadi mah tidak usah. Tidak bisa jadi, seru kakek bertongkat itu dengan wajah serius, bagaimanapun jua, kau harus memeriksanya. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa San Tiong Lohu menempelkan ketiga jari tangannya di atas urat Nadi pada pergelangan tangan kakek itu, setelah diperiksa, ia baru merasa amat terkejut. Dengan metu, terbelalak besar dan wajah tertegun, ia segera berseru lantang. Loh Tiang, apakah kau telah berjumpa dengan musuh tangguh? Kalau tidak, mengapa tenaga dalammu dipunahkan orang? Bahkan care pemunahan tersebut bukan pemunahan biasa, sebenarnya. Kakek bertongkat itu segera tertawa getir, tukasnya. Masalah Lohu pribadi tiada sangkut pautnya dengan masalah kita, sekarang, San Sau Hiap telah memeriksa Nadiku dan tentunya kau tahu bukan dengan tubuh begini lemah dan hampir mampus, Lohu sudah tidak berkemampuan lagi untuk mencelakai Sau Hiap sekalian? Merah padam selembar San Tiong Loh karena jengah. Sebenarnya aku sendiri memang tiada bermaksud untuk berbuat demikian, katanya. Oh, kalau memang begitu, hal ini lebih bagus lagi, bolehkah aku membicarakan persoalannya secara langsung kata kakek itu? Dengan sikap hormat dan sungkan San Tiong Loh menjawab. Aku memang sedang siap mendengarkan perkataanmu itu. Hau Ji memandang sekejap ke arah kakek itu, kemudian menyelah. Tunggu sebentar, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan kepada Loh Tiang katanya. Kakek itu segera manggut-manggut setuju. Tentu saja boleh, katakan saja Hau Hiap. Hau Ji mengeritkan matanya berulang kali kemudian berkata. Loh Tiang mengundang kami sekalian datang kemari untuk membicarakan masalah mengenai orang shikwa tersebut. Bukannya aku curiga, namun sesungguhnya terdapat beberapa persoalan yang membuatku tidak habis mengerti, maka terpaksa soal tersebut harus kutanyakan lebih dulu. Pertama, dari mana Loh Tiang bisa tahu kalau kami berada di sini, dan sekali mencarinya? Sudah ketemu. Kedua, untuk memberitahukan di manakah shikwa itu berada, apakah Loh Tiang mempunyai suatu syarat? Ketiga, dari mana Loh Tiang bisa tahu kalau kami sedang mencari jejak dari orang shikwa tersebut? Katanya terputus. Belum selesai perkataan itu diucapkan kakek bertongkat itu menukas dengan cepat. Semenjak Sau Hiap sekalian memasuki kota Gakhyang, jejak kalian tidak pernah lolos dari mat-mat-gelohu, oleh karena itu untuk mencari jejak kalian, sepertinya bukan soal yang pelik buat Loh Hu. Soal memberitahukan jejak orang shikwa tersebut, benar, Loh Hu menang mempunyai syarat tersebut ringan dan Loh Hu percaya kalian pasti bisa menyetujuinya dengan segera. Sedangkan mengenai pertanyaan yang ketiga hal ini lebih gampang lagi. Di masa lalu orang shikwa itu merupakan otak pembantu dari suatu pembunuhan, sedangkan kalian bermaksud untuk membalas dendam, bagaimana mungkin kalian tidak akan mencari jejaknya? Bao Ji segera kerkerut kening ucapanmu ini memang masuk di akal, tapi yang membuat orang tidak habis mengerti adalah dari mana Loh Tiang bisa mengenali kami semua bahkan mengetahui dengan begitu jelas tentang masalah yang sedang kami hadapi. Agaknya kakek bertongkat itu sudah merasa tak sabar lagi, dia segera menyela. Apakah masalah seperti itu tak bisa dibicarakan di belakangan nanti saja? Betui dukung San Tiong Lo dengan cepat, harap Loh Tiang membicarakan dulu masalah menyangkut tentang orang shikwa tersebut. Kakek bertongkat itu manggut-manggut, sesudah menarik napas panjang, dia berkata. Orang itu bernama Kua Chun Seng, dia adalah kakak nisan dari Mao Tin Hang, anak bibi, tenaga dalam yang dimilikinya sama sekali tidak berada di bawah Mao Tin Hang, terutama akal dan kecerdasannya, boleh dibilang tipu muslihat banyak sekali. Sayang sekali, meskipun dia pintar namun justru keblinger oleh kecerdasannya itu sehingga terjebak oleh siasat licik Mao Tin Hang, tanpa disadari dia telah melakukan suatu perbuatan yang memalukan sekali, akibatnya dia terdesak untuk bergabung dengan Mao Tin Hang dan menjadi komplotannya.